Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 16. Dan ketika orang-orang farisi dan saduki datang untuk mencobai, mereka meminta dia untuk memperlihatkan kepada mereka suatu tanda dari surga. Namun, seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Saat menjelang malam, kamu berkata, Cuaca cerah, karena langit memerah. Dan pada pagi hari, hari ini badai, karena langit itu memerah, seraya meredup. Hai Munafik, sesungguhnya kamu paham untuk membedakan rupa langit, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Suatu generasi yang jahat dan pezina menuntut sebuah tanda, dan satu tanda pun tidak akan diberikan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus. Dan seraya meninggalkan mereka, pergilah dia. Dan setelah tiba di seberang, para muridnya lupa untuk membawa roti, dan Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang-orang farisi dan saduki. Dan mereka memperbincangkannya di antara mereka sendiri dengan mengatakan, Karena kita tidak membawa roti. Namun, setelah mengetahuinya, Yesus berkata kepada mereka, Hai yang kurang iman, mengapa kamu memperbincangkan di antaramu sendiri, karena kamu tidak membawa roti? Belumkah kamu memahami, dan tidak juga kah kamu ingat, 5 roti untuk 5.000 orang, dan berapa keranjang sisanya kamu kumpulkan, atau 7 roti untuk 4.000 orang, dan berapa bakul sisanya kamu kumpulkan? Bagaimana kamu tidak memahami, bahwa bukannya mengenai roti aku mengatakan kepadamu, agar berjaga-jaga dari ragi orang-orang farisi dan saduki? Lalu mereka memahami, bahwa dia berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti, melainkan dari ajaran orang-orang farisi dan saduki. Dan setelah tiba di daerah Kaisa Rea Filipi, Yesus menanyai para muridnya dengan berkata, Sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku? Dan mereka berkata, Di satu pihak Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia, atau salah satu dari para nabi, dia berkata kepada mereka, Dan kamu, kamu menyebut siapakah aku ini? Dan seraya menanggapi Simon Petrus berkata, Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepadanya, Berbahagialah kamu Simon anak Yunus, karena daging dan darah tidaklah menyikapkannya kepadamu, melainkan bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Dan aku akan memberikan kepadamu, kunci-kunci kerajaan surga, dan apapun yang kamu ikat di bumi, akan diikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi, akan dilepaskan di surga. Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya, agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun, bahwa dia adalah Yesus Sang Mesias. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada para muridnya, bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem, dan menderita banyak hal dari para tua-tua, dan imam-imam kepala, dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun, sambil menarik dia, Petrus mulai menegur kepadanya dengan berkata, Rahmat atasmu ya Tuhan, hal ini sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Petrus, Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, Jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya, dan memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sebab, siapapun yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Sebab, seseorang diuntungkan apa jika dia memperoleh seisi dunia, tetapi jiwanya diminasakan? Atau apa yang akan seseorang berikan sebagai pengganti jiwanya? Sebab, anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan bapanya, bersama para malaikatnya, dan kemudian, dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang sedang berdiri di sini, yang sekali-kali tidak akan mengalami kematian, sampai mereka melihat anak manusia saat datang dalam kerajaannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.